Kremasi atau pengabuan adalah pemakaman jenazah manusia dengan cara membakar jenazah. Untuk mengurus jasad orang meninggal, manusia memiliki berbagai cara. Dimulai dari menguburkannya, mengkremasi, dan hingga menyemayamkan di tempat-tempat tertentu seperti pohon atau tebing. Perkembangan dunia memberikan alternatif penguburan jenazah yang sensasional. Penguburan tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga di laut, ruang angkasa, bahkan meleburnya menjadi sebuah berlian dan beberapa cara lainnya. Kali ini On The Spot akan mengulas salah satunya dalam tujuh cara unik dalam mengkremasi jenazah. Tak puas dengan kuburan di bumi, sebuah inovasi baru membangun konsep pemakaman di bulan. Untuk dapat menikmati layanan ini, jenazah harus terlebih dahulu dikremasi. Kemudian, abu jenazah akan dikemas dalam bentuk kapsul khusus dan akan diletakkan di bulan dengan wahana pendarat robotik. Layanan luar biasa ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Celestis Inc. Untuk biaya pengiriman-pengiriman abu jenazah ke bulan, dipatok biaya sekitar 92 juta rupiah. Kabarnya di tahun 2012 lalu, layanan unik ini telah meluncurkan sekitar 5.000 kapsul abu jenazah. Cara unik dalam mengkremasi jenazah berikutnya adalah dalam bentuk boneka teddy bear atau beruang teddy. Tak sekedar boneka, namun boneka berlapis bludru ini menyimpan hasil kremasi jenazah. Selain boneka teddy, sejumlah boneka bentuk hewan lainnya, bantal maupun bentuk apapun dapat diwujudkan melalui layanan ini. Dan tak hanya membuat bentuk yang mengemaskan, tetapi pemesan bisa memesan bentuk seperti hewan peliharaan yang sudah mati. Semuanya ini disesuaikan dengan permintaan. Pemakaman bawah laut dan karang buatan manusia terbesar di dunia menjadi cara unik mengkremasi jenazah selanjutnya. Area bernama Atlantis Memorial Reef seluas 56.000 meter persegi di dasar laut lepas pantai dari Miami, Amerika Serikat ini telah menyimpan 850 jenazah. Rencananya, kawasan ini nantinya dapat menampung hingga 125.000 jenazah. Hasil kremasi dicampur dengan semen khusus, pasir, dan juga air, kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan pemesan. Dan selain menjadi tempat pemakaman, tempat ini juga menarik untuk menjadi situs penyelamat, serta membantu pertumbuhan terumbu karang. Melalui proses khusus, abu dari jasad manusia dapat dilebur menjadi batu berlian yang indah. Life Jam adalah nama yang diberikan dari berlian manusia ini. Sebuah perusahaan asal Swiss Timur memproduksi Life Jam menjadi alternatif mengkremasi jenazah. Untuk sebutir berlian dibutuhkan 500 gram abu, senengahara tubuh manusia bisa menghasilkan rata-rata 2,5 hingga 3 kilogram abu. Dan untuk biaya pembuatan satu berlian dari abu jenazah dibutuhkan dana sekitar 69 juta hingga 261 juta rupiah. Sebuah lukisan dapat dihasilkan dengan berbagai media. Kini karya seni yang berkembang menciptakan lukisan cat minyak dari abu orang yang meninggal. Tak hanya abu manusia, kremasi hewan peliharaan pun bisa diabadikan dalam bentuk lukisan. Dan lukisan ini dapat mencontoh dari salah satu hasil karya yang pernah dibuat atau membiarkan seorang seniman berkreasi sendiri. Cara unik mengkremasi jenazah berikutnya adalah menjadikan abu jenazah menjadi jam pasir. Jam pasir ini dipenuhi dengan abu kremasi yang dapat menciptakan simbol indah dari perjalanan waktu dalam kehidupan setiap orang. Jika menginginkan berbagi jam pasir, Anda dapat mencampur abu di dalam satu guci. Bentuk dari jam pasir ini dapat disesuaikan sesuai permintaan. Dan cara unik mengkremasi jenazah terakhir adalah dengan memasukkannya ke dalam kaca. Memory glass ini menyimpan abu kremasi ke dalam kaca sebagai kenang-kenangan dan perhiasan. Sejumlah hiasan kaca ini memiliki bentuk beraneka ragam. Selain bentuk, hiasan kaca-kaca ini juga memiliki warna yang menarik. Dan bahkan bisa ditambahkan rantai atau tali kulit sebagai leontir. Dan harga untuk sebuah memory glass ini dimulai dari 1,8 juta rupiah. Pemirsa, itulah tujuh cara unik dalam mengkremasi jenazah versi on the spot. Terima kasih telah menonton!